KW yang sudah disusupkan oleh mamah kamu Untuk kerja di rumah kita, kerja di Candy Garden Demi untuk menghancurkan rumah tangga kita Kali ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat Saat ini Kendra Wilantara yang benar-benar murka besar yang luar biasa Karena saat ini dia pun telah mendapatkan kabar Kalau ternyata G saat ini telah diculik oleh si Esta Dan saat ini Kendra Wilantara murka sekali ini terhadap Maudie Karena saat ini Maudie hanyalah memikirkan tentang si Oncom Anita saja Bahkan di saat K menghilang pun Maudie masih tetap saja berada di rumah sakit Yang tidak akan sepertinya peduli terhadap K saat ini Padahal di dalam batin Maudie Dia pun benar-benar sangat terpuluk ketika melihat keluarganya saat ini benar-benar hancur Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimim doakan nih agar kalian semua disihatkan dan dimudahkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Namun di sisi lain si Oncom Haris yang selalu saja mengganggu kehidupan Emily Bahkan dirinya saat ini Dikala si Anita pun masuk rumah sakit Dia terus menerus saja Ingin sekali membuat Emily pun murka terhadap dirinya Bahkan di saat dia tidak punya uang pun Dia harus kepada Emily untuk meminta pertolongan Agar dia pun mendapatkan sebuah uang Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede Seperti channelnya para tetangga Dan kita pun selalu disembuhkan dengan melihat si Oncom Haris Yang polonga polongoni guys Karena saat ini si Haris yang tidak dapat membahagiakan si Oncom Anita Dan dia pun tidak akan pernah bisa untuk membantu si Anita Dari Ataupun segera menyembuhkan si Oncom Anita ya guys Karena Maudilah yang selalu berkorban untuk Anita Namun di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat Maudi yang benar-benar sangat kaget sekali Terhadap si Esther Karena si Esther benar-benar menginginkan Maudi dan keluarga Kendra Wilantara Murka besar terhadap dirinya Karena saat ini Maudi telah ditelepon oleh si Esther Bahwa dirinya pun akan mengembalikan Ke jika Maudi bersama Kendra Wilantara bisa menikahkan dirinya dengan si Rama Dan mungkinkah semua itu akan segera terjadi Dan apakah si Esther pun bakalan segera dibekuk oleh polisi Karena dia telah membuat satu kesalahan yang patah bagi dirinya Bahkan dirinya pun telah disuruh si Oncom Anita Untuk menghancurkan hubungan Maudi dan juga Kendra Wilantara Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua yang baru menemukan Ataupun nyasar nih ke channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan Notifikasi terbaru dari channel ini Dan mungkinkah ini hanyalah mimpi Maudi ya guys Yang saat ini Kendra Wilantara untuk melakukan Mencoba melenyapkan si Oncom Anita Dan mungkinkah ini adalah siasat Kendra Wilantara Untuk menakut-nakuti Maudi Agar dia pun tidak peduli terhadap si Oncom Anita Dan dia pun hanya peduli terhadap keluarganya saja Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan nih agar si Natural Love Story The Series Setiap episode-nya semakin panjang Semakin seru Semakin asik untuk kita saksikan Dan jangan lupa untuk mendoakan agar Pemain dan kru sinetron Love Story The Series Tetap selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan segala urusannya Namun di sisi lain Kita pun telah disuguhkan dengan melihat Madina Yang benar-benar sangat kecewa sekali terhadap sikapnya si Donna Karena saat ini Bahkan di saat yang benar-benar Madina inginkan Dan kebahagiaannya bersama dengan si Hatar Si Donna pun selalu saja mendoakan tentang kejelekan Hatar Dan juga keluarga Paisal Dan mungkinkah si Donna pun akan segera mendapatkan karma Dari semua perbuatannya ini Sepertinya hanya itu saja yang dapat Mas Mewin sampaikan Dan yang lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!